Pemirsa 5 orang tersangka pencurian kendaraan bermotor di Sukabumi, Jawa Barat diamankan oleh jajaran Satres Klimpore Sukabumi Satu orang tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena mencoba melawan saat diamankan Kemplotan ini dikenali high karena dapat mencuri satu sepeda motor hanya kurang dari satu menit Para tersangka ini merupakan pencuri spesialis kendaraan bermotor roda 2 yang sering beraksi di wilayah Sukabumi Utara yakni di Cicurug, Parungkuda dan Cibadak Satu orang tersangka terpaksa dihadiahi timah panas oleh petugas karena melawan saat akan ditangkap Dari tangan komplotan curanmor ini polisi mengamankan 14 unit motor dan kunci T yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksi pencuriannya Dari keterangan polisi, kelima pelaku ini sangat lihai karena bisa mencuri satu sepeda motor hanya dalam waktu kurang dari satu menit Para pelaku biasanya mengincar sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan tanpa adanya penjagaan Motor-motor hasil curiannya dijual oleh para pelaku dengan harga 1 hingga 2 juta rupiah per unitnya Kita dari Polres Sukabumi, khususnya Sataleskrim Polres Sukabumi berhasil mengungkap pencurian kendaraan bermotor di mana kejadian ini terjadi antara dari bulan Juni 2019 sampai dengan Januari 2020 Ada pun wilayah area mereka beroperasi yaitu di Kecamatan Cicurug, Parungkuda dan juga Cibadak Polisi menghimbau agar pengendara motor berhati-hati saat memarkirkan kendaraan di pinggir jalan dan senantiasa menggunakan kunci ganda Budi Setiawan, Bandung TV